Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kelompok Tani Muda Najafam khusus Labu Madu Sekarang lagi berbahagia dan mereka sekarang lagi terus Memperluas lahan garapan mereka Kenapa? Karena hasil budadayanya Berbuah manis menghasilkan omset puluhan juta rupiah sekali tanam Maka tidak ada kapok-kapoknya Meskipun sekarang para petani yang dulunya imut-imut unyu-unyu Kulitnya putih bersih Tidak kotor Bajunya juga rapi Sekarang sudah mulai kulitnya agak kusam Tapi senyum mereka tetap mengembang Tetap manis senyumnya karena uangnya banyak Selain dari peternakan Kemudian juga perkebunan Tentunya mereka punya pekerjaan lain Ada yang di kantor, ada yang punya warung dan lain sebagainya Namun demikian Bukan berarti tanam labu itu hanya sekedar hobi Justru ini adalah penghasilan tambahan yang harus diseriusin Kenapa? Karena kan ada uangnya Disitu ada cuan Dimana-mana ada yang dikerjakan harus cuan Intinya begitu ya Kalau istilah kalangan petani muda disebutnya Sukses berpola, gagal pun berpola Oke sahabat sebelum lanjut silahkan subscribe dulu Karena ini video-video awal Kami membutuhkan dorongan dan dukungan dari pemirsa semua Agar channel ini semakin kuat Di SEO-nya Atau search engine optimization-nya Juga jangkauannya Lebih dari itu kami juga ingin Lebih banyak share Ilmu Atau pengalaman Nah bukan ilmu lah Ilmu mah bagi orang yang sudah senior mungkin Tapi Pengalaman kita di Labu Madu Memang cukup tua Sudah Mau menjelang 5 tahun ya Cukuplah untuk berbagi pengalaman Oke sahabat petani muda Oh maaf Barangkali disini juga ada senior-senior Mohon maaf Bukan menggurui ya Tapi hanya Berbagi kebahagiaan saja Nah ini hasil budaya kemarin Beberapa tahun yang lalu Kemarin sih lebih Lebih Tinggi Karena setiap Setiap tahun Ada perluasan lahan Dan setiap tahun juga ada anggota baru Jadinya Secara rata-rata Kelompok kami itu Sekarang Sudah Ya lebih Lebih besar lah Lebih tinggi Dibanding dengan Periode-periode awalnya Saat kami masih belajar Tentang Labu Madu ini Nah karena Satu petani Ngomong ke petani yang lain Oh ternyata Labu Madu itu Tidak pernah rugi Ya Tidak pernah rugi Jadinya Sekarang cukup diperhentungkan Kami ingin Anda yang mau nanam Ya Kami mau Setiap kakak Atau kepala keluarga itu Membawa benih-benih Kemudian ditanam Di halaman rumah Biar nanti kami panen Ketiap rumah Ya Bikin grupnya Nah ini makanya Barangkali Anda Bukan hal yang baru Sistem kemitraan seperti ini Dan kita juga Adopsi dari beberapa tempat Yang sudah Sukses Melakukan kemitraan seperti ini Jadi tidak Tidak perlu Beli lahan Tidak perlu sewa lahan Kita cukup menyediakan benih Dan mereka tanam Benihnya Kita sediakan pepuknya Kita sediakan juga komposnya Sediakan juga Beberapa Cara pelatihan Cara memupuk Cara memangkas Daun-daun tuannya Dan lain sebagainya Ya dengan demikian Kita bisa memangkas tuh Kebutuhan untuk perawatan Kebutuhan untuk Sewa lahan Kebutuhan untuk Beli bambu-bambu Karena apa Akan Sudah dititipkan Di rumah-rumah Oke Yang sudah berjalan Ayo dong sharing-sharing Kepada kita Bagaimana di wilayah Dari sistem kemitraan Seperti ini Intinya kita sangat Tergoda Dan untuk Mengembangkan ini Lebih lanjut Lebih luas lagi Karena memang Terus terang Para petani junior Petani millennial Petani Petani muda Baru-baru jadi petani Ketagihan Ingin tanam lagi Tanam lagi Tanam lagi Karena apa Eh cuannya Makin-makin gede Makin gede Makin gede Tanam banyak Dia cuan makin banyak Cuman ada beberapa hal Yang harus diperhatikan Tidak boleh sambil lalu Tidak boleh asal-asalan Tidak boleh hanya sekedar hobi Tidak boleh Dijadikan sebagai Penghasilan tambahan Tidak bukan begitu Tapi penghasilan utama Jadi Penghasilannya bisa berbagai Dari berbagai Bidang gitu kan Dari peternakan Kemudian Pertanian juga Tidak satu komoditas Tidak bukan Bukan hanyalah bumadu saja Oke ini sharing saya Silahkan Mana sharing anda Terima kasih banyak Sudah mendengarkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa lagi Di video berikutnya